Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update salah satu token mempopuler kedua yaitu Shiba Inu. Dimana kali ini informasinya agak sedikit meresahkan sekali khususnya untuk RB dan juga holders dari token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak gue bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir gue update dari token Shiba Inu sekitar satu hari yang lalu. Dimana disitu gue membahas ada salah satu exchanger yang berbasis di Bahrain yang telah melakukan selebrasi dan juga bagi-bagi giveaway. Tetapi disitu yang akan dipilih hanya sekitar dua orang aja yang akan menjadi kandidat pemenang. Tetapi kali ini informasinya agak sedikit meresahkan sekali adanya sebuah rumor bahwa si Toshiku sama katanya bakal meninggalkan dari Shiba Inu ketika proyek Shiba Inu semuanya ini telah terselesaikan. Tetapi disini gue hanya sekedar memberikan suatu gambaran dan juga mungkin mengklarifikasi. Apakah mungkin informasi tersebut ataupun rumor bahwa si Toshiku sama bakal meninggalkan Shiba Inu benar-benar valid 100% atau berita tersebut hanya hoax saja. Dan tanpa menggunakan rasa hormat gue untuk teman-teman semua. So, disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin ini di pembahasannya kali ini kita akan cek mengenai harga dari Takan Shiba Inu apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi. Dan ternyata untuk Takan Shiba Inu sendiri sekarang sedang terjadi kenaikan sekitar 1,83% atau lebih kurangnya di 2% tetapi dalam sebuah harga di 0,00 ada sekitar 5,00 di belakang, 7,959 USD. Begitu pun dalam sebuah peringkat by data coin market cap untuk peringkat dari Takan Shiba Inu masih tetap stabil di peringkat ke-17. Dan disini dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir mengalami penurunan sekitar 36,14%. Oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa soal gak perlu banyak basa basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke jadi untuk informasi yang pertama dimana disini ada salah satu media yaitu You Today yang telah membagikan suatu informasi terupdate dan mungkin mencengangkan juga atau mungkin meresahkan khususnya untuk army dan juga holders dari token Shiba Inu. Nah jadi disini Shiba Inu Lint yaitu Sitoshi Kusama mengatakan dia akan mundur dan inilah kapan. Nah jadi yang telah disampaikan oleh media tersebut Shiba Inu Lint artinya pemimpin ataupun leader dari Shiba Inu yaitu Sitoshi Kusama telah mengatakan sebelumnya dia bakalan mundur. Tapi kita kira kapan Sitoshi Kusama ini akan melakukan hal seperti ini. Karena mungkin sebelumnya telah terjadi juga oleh pendiri Shiba Inu atau mungkin pemimpin pertama dan juga developer pertama kalinya yaitu Yotiroshi. Yang selama ini telah meninggalkan dari proyek Shiba Inu. Nah apakah mungkin Sitoshi Kusama sendiri bakal melakukan dan juga mengikuti langkah yang telah diambil Ryoshi bahwa Ryoshi sampai dengan sejauh ini pun belum diketahui kira-kira dia telah pergi kemana. Dan disini yang telah mengambil alih dari Ryoshi Sitoshi Kusama. Tetapi dengan adanya suatu informasi seperti ini ya kita menjadikan suatu pertanyaan besar. Apa mungkin ya Sitoshi Kusama ini akan mengikuti langkah yang telah diambil Ryoshi lalu kira-kira siapa yang akan menggantikan Sitoshi Kusama. Sementara sejauh ini banyak sekali yang mengkait-kaitkan dan juga terselubung nama Vitalik Buterin. Apa mungkin founder dari Ethereum akan mengambil alih ketika Sitoshi Kusama ini telah pergi. Tetapi disini gue tidak bisa memastikan ya karena ini hanya sekedar rumor aja. Dan untuk berita yang lebih validnya kita belum bisa menemukan yang benar-benar valid. Karena sampai dengan sejauh ini Sitoshi Kusama sendiri pun masih tetap ada di proyek Shiba Inu dan tidak mengatakan apa-apa. Dan Sitoshi Kusama pemimpin misterius dari ekosistem atau wang kripto Shiba Inu telah mengumumkan niatnya untuk mundur dari perannya. Begitu aspek kunci dari proyek telah dilaksanakan sepenuhnya. Nah jadi disini menurut artikel tersebut Sitoshi Kusama kemungkinan bakalan pergi ketika dari proyek-proyek token Shiba Inu. Baik proyek unggulan atau proyek-proyek yang masih dalam tahap perkembangan ini telah selesai. Disituasi Sitoshi Kusama akan memutuskan untuk cabut dari proyek Shiba Inu. Jadi bagaimana nasib masa depan dari token Shiba Inu ketika Sitoshi Kusama ini telah pergi. Tetapi harapan dari Armin Semuhem mungkin lebih baik ya ketika Sitoshi Kusama telah pergi. Yang masuk ini atau yang menggantikan Sitoshi Kusama ini adalah Vitalik Buterin. Tetapi itu hanya sepersekian persen aja kemungkinannya akan terjadi. Vitalik Buterin akan melanjutkan dari Sitoshi Kusama. Karena memang tidak ada sebelumnya rumor bahwa Vitalik Buterin ini akan menjamin masa depan dari token Shiba Inu. Karena memang ini hanya sekedar keterkaitan aja gitu antara Sitoshi Kusama dan juga Vitalik Buterin. Jadi Sitoshi Kusama, pemimpin proyek kriptokarasi Shiba Inu telah mengindikasikan rencananya untuk mundur dari perannya setelah fitur utama ekosistem diterapkan sepenuhnya. Dan dalam perbaruan terbaru di Telegram, Kusama mengindikasikan bahwa dia berencana untuk mundur dari perannya setelah Shibarium sepenuhnya dikembangkan. Dan tetap kelola multi-token beroperasi. Dan pada saat itu tanggung jawabnya akan selesai dan terserah kepada masyarakat untuk menentukan langkah selanjutnya dan memanfaatkan sistem tersebut menurut Kusama. Nah jadi kesimpulannya artikel tersebut ini mendapatkan suatu informasi di Telegram Group ofisial atau mungkin di Telegram Group yang mana mengenai Sitoshi Kusama telah melakukan pernyataan. Ketika memang beberapa proyek unggulan ini telah diselesaikan terutama untuk blockchain layar 2-nya Shiba Inu yaitu Shibarium telah selesai. Disitulah Sitoshi Kusama memutuskan untuk cabut dari proyek Shiba Inu. Dan bahkan kata Sitoshi Kusama sendiri telah menyatakan terserah untuk komunitas Shiba Inu kira-kira Shiba Inu ini akan dibawa kemana dan bagaimana untuk masa depan Shiba Inu itu terserah masyarakat. Ya jadi kesimpulannya kemungkinan seperti demikian. Tetapi menurut gue sendiri tidak mungkin setega itu Sitoshi Kusama menyatakan hal sedemikian untuk meninggalkan dari proyeknya yaitu Shiba Inu. Karena sampai dengan sejauh ini Sitoshi Kusama sendiri selalu kerja keras untuk mengembangkan dan juga memastikan masa depan Shiba Inu ini harus cerah. Dan bahkan masih memiliki mimpi untuk mencapai harga 1 cent. Jadi menurut gue sendiri hanya sepersekian persen aja ya untuk Sitoshi Kusama bahkan meninggalkan proyek dari token Shiba Inu. Dan selain itu pun beroperasi dengan nama samaran mirip dengan pencipta Bitcoin misterius yaitu Satoshi Nakamoto. Dan Kusama telah menjadi toko penting dalam ekosistem Shiba Inu sejak awal tahun 2021. Nah jadi betul banget ya disini pun dia masih agak sedikit labil juga gitu. Di sisi lain dia telah menyatakan bahwa katanya dia mendapatkan suatu laporan dari Telegram bahwa Sitoshi Kusama ini akan meninggalkan dari token Shiba Inu. Tetapi di sisi lain disini pun Kusama juga telah menjadi toko penting dan juga mungkin peran utama ya yang memiliki peran penting di proyek Shiba Inu. Seperti halnya dari pencipta Bitcoin yang misterius atau anonimus yaitu Satoshi Nakamoto. Jadi agak sedikit simpang siur juga beritanya ya belum begitu valid yang gue katakan tadi bahwa apakah mungkin Sitoshi Kusama akan setega melakukan seperti ini. Dan juga merencanakan hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh para komunitas dan juga armi dari token Shiba Inu. Bahwa Sitoshi Kusama ini akan meninggalkan proyeknya yaitu Shiba Inu. Dan disini ada aku Twitter Lasi Shiba Inu dimana salah seorang tersebut ini adalah salah satu bagian dari tim The Lady of Shiba. Nah jadi disini pun dari Lasi Shiba Inu sendiri menanggapi dengan adanya suatu informasi-informasi yang beredar. Bahwa Sitoshi Kusama salah satu pengembang utama Shiba Inu bakal meninggalkan token Shiba Inu ketika proyek-proyek unggulannya ini telah diselesaikan. Jadi yang telah disampaikan oleh tim dari The Lady of Shiba ataupun dengan nama akun Twitter Lasi Shiba Inu. Ini bukan pertama kalinya Sitoshi Kusama menyebutkan bahwa dia pada akhirnya akan pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tolong berhenti menyebarkan food dan membuat headline clickbait singkat cerita menarik tentang akuntabilitas lagi pula pekerjaan siapa itu. Nah jadi disini mungkin sedikit banyaknya dia telah mendapatkan berita-berita dan juga rumor yang beredar. Bahwa dari Sitoshi Kusama sendiri salah satu pengembang utama dari Shiba Inu bakalan meninggalkan proyek Shiba Inu ketika beberapa proyek unggulannya ini telah diselesaikan. Tetapi menurut dari tim The Lady of Shiba ataupun Lasi Shiba Inu sendiri ya tolong berhenti menyebarkan food. Artinya itu adalah berita bohong ya membuat headline dan juga clickbait. Dan bahkan singkat cerita menarik tentang akuntabilitas. Jadi singkat cerita yang telah ditarik dari akun resmi Sitoshi Kusama sendiri. Jadi Sitoshi pun telah menanggapi ya dengan adanya beberapa pertanyaan mungkin dari beberapa arti Shiba Inu. Apa mungkin ya Sitoshi Kusama ini akan meninggalkan dari Shiba Inu ketika proyek-proyeknya telah selesai. Namun ternyata tanggapan dari Sitoshi Kusama sendiri lagi pula pekerjaan siapa itu. Artinya tidak ada validasi dari Sitoshi Kusamanya langsung gitu ya. Apa benar gitu Sitoshi Kusama bakal meninggalkan Shiba Inu atau tidak. Intinya Sitoshi Kusama tidak pernah menyatakan hal-hal sedemikian. Apalagi dengan bertindak tiga gitu ya untuk meninggalkan proyek Shiba Inu. Jadi bisa dikatakan anak ayam tanpa induknya akan seperti apa di masa depan ya. Dan selain itu pun ini adalah kisah tentang 4 orang bernama semua orang. Seseorang, siapa saja, dan tidak ada orang. Ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan dan juga semua orang yakin bahwa seseorang akan melakukannya. Dan siapa saja yang melakukannya tetapi tidak ada yang melakukannya. Seseorang marah tentang itu karena itu adalah tugas semua orang. Semua orang mengira siapa saja bisa melakukannya tetapi tidak semua orang yang bisa menyadari bahwa semua orang tidak akan melakukannya. Dan akhirnya semua orang menyalahkan seseorang ketika tidak ada yang melakukan apa yang bisa dimiliki siapa saja. Ceritanya mungkin membingungkan tetapi pesannya jelas. Tidak ada yang bertanggung jawab sehingga tidak ada yang terselesaikan. Nah jadi disini kita mendapatkan benang sari ataupun poin pentingnya. Yang telah disampaikan oleh tim The Lady Opsiba ataupun dengan nama akun Twitter Lasi Siba Inu. Dengan berita-berita fooder atau berita-berita bohong dan bahkan headline memiliki sifat clickbait tersebut mengenai situasi usama bahkan meninggalkan proyek dari token Siba Inu. Jadi tidak ada yang bertanggung jawab dibalik semua berita-berita bohong tersebut dan tidak akan ada yang bisa menyelesaikan dalam sebuah berita-berita tersebut. Ya baik seseorang, tidak ada orang, ataupun siapa saja. Ya intinya kalian jangan mempercayai dengan adanya berita-berita yang beredar bahwa situasi usama ini akan meninggalkan proyek Siba Inu. Selain berita tersebut itu datang langsung dari sumber intinya yaitu situasi usama sendiri. Ya karena tidak ada yang mempertanggung jawabkan atau hal itu ya mungkin semua orang pun bisa melakukannya. Karena salah satu yang bisa dilakukan ya dengan menyebarkan berita-berita negatif, berita-berita positif itu bisa-bisa saja. Siapapun bisa melakukannya. Intinya tidak ada yang bisa menjamin kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ketika memang berita tersebut itu menyebar luas dan memberikan impact yang begitu negatif terhadap token Siba Inu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah benang sari yang bisa gue dapatkan dalam sebuah tanggapan yang telah ditanggapi oleh tim The Lady of Siba yaitu Lassi Siba Inu. Dan ini adalah cerita yang sering dimainkan dalam organisasi dan juga tim dimanapun ada budaya ataupun culture yang kurang akuntabilitas. Dan tidak ada yang bertanggung jawab atas ekosistem Siba tetapi pengembang Siba memutuskan untuk membangunnya. Silahkan baca ceritanya lagi sebelum menunjuk jari dan mungkin Anda bisa mencoba membuatnya sendiri. Salam semua Siba Inu. Nah jadi disini pun jelas sekali bahwa siapapun dan di proyek apapun suatu informasi baik itu valid ataupun tidak valid ini pasti saja terjadi. Karena ini sudah menjadi culture ataupun budaya terutama untuk beberapa community di proyek apapun. Ya mungkin disini yang menyebarkan berita-berita negatif itu adalah salah satu proyek yang tidak menyukai atau mungkin salah satu investor, beberapa investor yang tidak menyukai terhadap perkembangan dan juga masa depan Siba Inu. Dan pada akhirnya dia menyebarkan berita-berita negatif untuk menghancurkan dari proyek Siba Inu. Oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari takkan mempopuler kedua yaitu Siba Inu mengenai informasi yang agak sedikit meresahkan dan juga mencurigakan. Dengan adanya suatu informasi bahwa si Tosiku sama ini bakal meninggalkan proyek Siba Inu ketika dari beberapa proyek-proyek unggulan ini terutama Sibarium telah diselesaikan. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.